Nah ini akan sirna pudar kita punya ciri khas tersendiri nantinya kalau kita mengikut-ngikut. Makanya di NREKAN itu sudah mulai SMK 6, Tata Busananya, dia sudah mulai membuat kain yang berciri khas ke Kabupaten NREKAN. Batik tulisan khas ukir-ukirnya Kabupaten NREKAN. Jadi kalau Toraja pakai tongki ukiran batik Toraja setiap hari Kamis. Pakai psek ya, pada hari Kamis dia pakai itu batik Toraja yang ada gambar tongkonan Toraja. Itu bagus, namun dipadukan ada lontaranya. Jadi kita ada budisnya, ada Torajanya. Ini budaya-budaya yang harus lebih kita lestanikan kepada anak-anak didik kita. Melestarikan budaya secara otomatis mengikut karakter kepribadian anak yang jauh lebih baik. Bapak dan Ibu, saya terus terang sangat-sangat. Dan boleh saya tetapkan di Kabupaten NREKAN, siswanya tidak seperti itu. Dan saya sudah tetangkan Kabupaten NREKAN, eh Riatir itu Toraja, kalau pergi ke DSMA-nya Toraja. Di Toraja itu ketika kita masuk sekolahnya, ketemu dengan siswa, selamat pagi Bu. Belum bisa selesai bilang selamat pagi, ketemu lagi dengan selamat pagi Bu. Sampai-sampai ada tabung mengatakan, Ucap dis, belum bisa selesai bilang selamat pagi. Ada bisa bilang selamat pagi Bu, ucap, tidak bisa jawab selamat pagi. Itulah budaya yang harus kita lestarikan dan itulah salah satu ibadah. Kalau ada, menjawab salam untuk umat Islam itu dikatakan wajib. Ya, menjawab salam. Jadi kalau ada yang katakan siswa tak, selamat pagi Bu. Ini langkit juga, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, selamat pagi Bu. Dilangkit lagi, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai wajib jawab salam ini akan mengantarkan kita nanti ke surga. Ya kan doa, menjawab salam itu adalah sebuah doa bagi yang beragama Islam. Dan juga bagi yang beragama Islam, salmaji. Ajarannya, doa ya Pak ya? Ya doa juga itu menjawab salam. Jadi Bapak dan Ibu, tolong itu pertama kita memperbaiki karakter kepribadian anak. Di situ diutamakan karakter dengan pertama-tama ya salam. Kedua, literasi kitab suci. Ini selalu saya sampaikan. Literasi kitab suci bukan berarti hanya orang yang bisa mengaji. Tolong ini dibedakan. Literasi kitab suci bagi yang umat Islam ya mengaji. Tapi bagi yang umat non-Islam ya ibadah. Hakal juga itu Injil. Kalau umat Islam disuruh hafal just 30. Ya umat non-Islam hafal kitab Injilnya. Kitab Barnas apakah? Alkitab apa itu? Matius atau dan lain-lain. Itu juga. Kita hafal. Surah anak-anak tak hafal. Supaya anak-anak juga bisa tampil berdoa. Seperti ibu-ibu guru yang bisa berdoa. Sehingga itu Pak ya bisa diterapkan di SMA 3 juga. Sehingga bisa muncul. Kan katanya. Kalau menurut umat Islam. Ketika agama diterapkan dari dini. Berarti semakin koko tiangnya. Kalau semakin koko itu tiang pada bangunan. Atau fondasi pada bangunan. Insya Allah bangunannya kuat. Kalau kuat. Bapak mimpi-ibu bisa terjemahkan. Tidak bisa mimpi terbawa arus. Karena kita akan menempa anak-anak kita. Yang nantinya akan keluar dari sini. Bisa mencerminkan sesuatu hal yang baik di luar sana. Dengan sejuta prestasi. Sama halnya dia menjual nama sekolah kita di luar. Beritahu wah. Siapa anak itu? Pertama itu. Siapa anak itu? Kedua. Dimana sekolah? Baru itu kedua. Dimana sekolah? Katakan. Semah sembilan tanah toraja langsung melayani. Masih masuk anakku semah sembilan deh. Begitu bapak dan ibu. Tapi kalau pula langsungnya bilang. Berkelahir sana. Hei sekolah yang berpahaman kuat. Sehingga tidak terjadi itu. Pak Pak Maas yang? Iya. Jadi ini juga kepala sekolah. Kalau anak-anak berkelahi. Atau nakal. Ataupun apapun yang diperbuat. Tidak langsung sebentar-bentar. Dikasih keluar. Jangan kiri sedikit-sedikit. Kasih keluar nih. Nakal. Sekolah ini tempat. Dididik anak-anak. Bukan tempat untuk dibinasakan. Bapak ibu dipilih menjadi seorang pendidik. Bukan dengan bahasa sebagai guru. Berarti beda itu bapak dan ibu. Kita mendidik anak-anak. Kedua. Tapi baru kita mentransfer. Kita punya ilmu. Baru dikatakan sebagai seorang guru. Kalau mengajar. Belajar. Gampang sih bapak ibu. Dalam era global sekarang. Kita punya IT. Ada mas Gogel. Ada ibu Gogel. Ada mas Youtube. Bisa anak-anak belajar di situ. Tetapi mendidik. Nggak bisa mas Gogel dididik anak-anak kita. Kalau bukan bahasa ibu dengan bahasa bapak. Yang mendidik anak-anak kita. Itu ci. Yang paling utama bapak kedepankan. Dan ibu kedepankan. Kalau. Yang tidak suka gurunya mengajar. Misalnya. Ada seorang anak. Ada guru bahasa Inggris ini. Ketangan beri. Dari SMA 5 ini. Coba SMA 9. Guru bahasa Inggrisnya mana? Oke. Pak. Kalau ada anak kita. Tidak suka bahasa Inggris. Ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah diterapkan. Itu yang saya bilang pak. Bercakap bahasa Inggris. Sudah. Alhamdulillah. Pak Mustari. Ingat. Di sini sudah bercakapan bahasa Inggris. Karya pak. Dan saya mau lihat. Saya mau datang nanti. Pada pas harinya. Yang saya kenakan sanksi dulu guru-gurunya. Pak ya. Betul. Oke. Thanks. Sementara bilang tangki. Bapak dan ibu yang sama berbahagia. Sebagai seorang guru. Belajar. Merdeka. Belajar. Berarti bagaimana seorang guru bisa mengajar anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan. Betul pak? Fasilitator. Kurikul merdeka. That's right. Jadi kalau mengajar ke anak-anak. Pak. Yang menyenangkan. Buat anak itu merdeka. Dalam belajar. Contohnya. Ada guru. Geografi. Ada guru sejarah. Contoh. Mau desa geografi. Suhafet pelajaran apa yang membuat grafis. Pelajaran nanti. Dia bisa bikin-bikin grafis. Bapak dan ibu. Apa maksudnya? Engjas. Ya. Grafis batang. Grafis. Ekonomi ya. Tapi sudah ekonomi. Ya. Pak. Berarti tidur lupa. Saya nyompa. Saya nyompa. Buat anak tak senang belajar. Ekonomi. Ya grafis. Bikin grafis. Kan ada pelajaran grafis Pak ya. Buat grafis bunda. Grafis batangan. Iya kan? Dalam menghitung. Hitungan. Tetapi tidak boleh masuk di badan jalan. Dan tidak boleh baku dorong-dorong. Sekarang coba hitung. Motor dari arah kaupaten mereka. Dengan tanah toraja. Tidak boleh. Dede yang sama. Pasti itu ketawa semua nak tak. Masih berat. Ih cowok saya itu kan. Yang paling pilih nak. Nah. Jadi baku berterbut. Setelah itu. Karena hatinya senang. Setelah itu mereka masuk. Dengan senang juga. Dan mereka membuat grafik. Yang tak lama lagi. Kita tidak bersama-sama di tempat ini. Tetapi begitu banyak kesan. Yang kita alami bersama. Di tempat ini. Tadi telah disebutkan. Waktu. Kebersamaan kita di sini. Yaitu kurang lebih lima tahun. Kalau kita hitung. Dalam bentuk hari dan bulan. Begitu lama. Tetapi kenapa. Perasaan ini. Kenapa ini perasaan ini. Baru kemarin. Kita bertemu. Hari ini kita berpisah. Mengapa hal ini bisa terjadi. Karena selama kita bersama-sama di sini pak. Yang terjadi adalah. Deharmonisan. Romantisme. Dan kekeluargaan. Itulah. Kata orang. Ini kata orang. Cinta itu tidak boleh. Terbelah dua. Tapi saat ini pak. Saya katakan. Cinta itu terbelah dua. Romantisnya. Saya katakan demikian. Bila papa nanti. Tepatnya yang baru. Cinta papa di sana. Tetap juga ada cintanya. Semarik di sini. Benar-benar. Saling pilihnya pak. Satu dengan yang lain. Ada hati. Iya. Itu yang saya titipkan pak. Yang terakhir. Kami sampaikan. Selamat pak. Di tempat yang baru. Semoga bapak ulang senangat tugas. Dengan kini kasih. Dan diri hulu oleh Tuhan yang mahasiswa. Begitu juga kami sampaikan kepada bapak kebelah sekolah yang baru. Selamat datang pak. Di tempat yang kita cinta ini. Semoga bapak melaksanakan tugas bersama-sama dengan kami. Tuhan senangat tugas bersama-sama dengan kami. Tuhan senangtiasa menyayap dari kita. Lewat pesan kenang kita. Tapi itulah. Yang saya sampaikan. Dari. Pak Jintwa Komite berpantun. Asal perkenalkan sini Timbu. Katakan saya ini berupas Indonesia. Dan saya marah kalau saya tidak berpantun. Lain kampung, lain belalangnya. Lain belalangnya. Pelan-pelan sedikit pak. Warnakan pesan dari pesan yang saya sampaikan ini. Itulah warnanya. Itulah yang saya sampaikan. Moga, moga, tersimpat di dalam hati bapak Roberto tentang apa yang saya sampaikan. Terakhir pak. Berangkan tugas yang baru pak. Kabarinlah kami. Kami siap pak menyantar bapak pesanan. Karena bapak adalah orang tua kami. Dan salah kalau saya katakan. Bepala sepurakan. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siap. Dan salam sedia terhadap kita sekalian. Yang terhormat. Bapak Cawang Tentang Batu Silanan. Yang terhormat. Ibu Kepala Cawang Pendidikan Walaia 10. Yang terhormat. Ketua Komite. Serta haram kepada orang-orang. Sungguh sosok sepuluh itu sulit untuk kita dapatkan. Sebenarnya banyak kata yang tidak dapat diucapkan. Untuk mengambarkan sosok beliau di tempat ini. Terima kasih atas segala pengabdian bapak di sekolah ini. Jasa-jasa bapak tentu tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun. Selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas jasa bapak yang telah memimpin sekolah ini. Dan kami juga meminta maaf bahwa banyak perilaku-perilaku kami di sekolah ini yang tidak berkenan di hati bapak. Sebelum dipindah tugaskan agar disana dapat bapak-bapak diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mendidik siswa-siswa di SMA di Ketiga dan Kerajaan. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bustaya SPD, Kepala Sekolah Baru UPT SMA di Ketiga dan Kerajaan. Kami hantungkan selamat datang. Semoga bapak dapat betah, nyaman dan dapat membawa SMA di Ketiga dan Sembilan Tanah Kerajaan ini untuk terus berprestasi. Ucapan selamat datang, doa terakhir untuk Bapak Bustaya, semoga tiap keindirian Bapak dapat menambah semangat dan motivasi untuk membawa semua warga SMA di Ketiga dan Kerajaan untuk mencapai visi dan visi sekolah dan kerajaan. Terus semangat siswa SMA di Ketiga dan Ketiga dan Kerajaan untuk berprestasi dan berprestasi dan melahirkan generasi-generasi muda yang memiliki daya saing global. Demikian, pesan dan pesan dari saya, mohon maaf di kebanyakan perkataannya. Buang berkenan di hati Bapak Ibu Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kayaknya kode lagi itu Demikian acara seraterima jabatan kepala UPT SMA Negeri Sembilan Tanah Teraja Dari Bapak Roberto P. Alulangi SSTPI MPD kepada Bapak Mustari SPD pada hari ini Tuhan memberkati kedua Bapak Selamat jalan kepada Ibu Kecapdin yang akan melaksanakan kembali tugas di Kabupaten Tanah Teraja Doa kami Tuhan akan menolong dalam langkah perjalanan Ibu Kecapdin Kita lanjut pada acara ke-6 Ibu Kecapdin yang sudah meninggalkan kita karena ada urusan Kemudian yang saya hormati Bapak Cangat Tandam Badu Sedaneng Yang saya hormati Bapak Nubra Salwarani Yang saya hormati Bapak Komite beserta penurus Yang saya hormati semua tadi Tapi ada juga yang menggantar hati saya Ada yang menggantar hati saya Yang menyatakan bahwa sekolah ini ini berprestasi Jadi saya kaget sendiri Prestasi artinya begini kita akan bercampur Jadi berprestasi Saya tidak tahu berprestasi bagaimana Tapi teman-teman lebih gila Jadi mungkin ada dari teman-teman nanti Bertanya prestasi apa Saya juga bingung Prestasi nomor Sama juga tadi yang disampaikan oleh anak kami Dari OSIS Saya juga kaget Karena dia sampaikan bahwa Susah mendapat kembali sekolahnya Seperti itu Padahal mungkin agak susah betul Karena Ada yang tanya kemarin Pak Pesari Ada yang tanya kemarin Tapi Pak Pahar yang paling pintar Bahasa-bahasa yang ringan Karena saya tidak mengerti Tidak suka di Bapak mencubit Karena memang kepala sekolah yang lama Memang suka mencubit Memang suka mencubit Jadi gitu ya Jadi Jadi Saya sampaikan bahwa Saya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi khususnya Yang sudah memberikan kepercayaan Untuk mimpin Semani krisis bidang Tantara teraja Kurang lebih 5,5 tahun Jadi Pada saat itu Tahun 2017 Desember Dilantik Kemudian dilantik Selagi kemarin Bulan Juni Jadi hitung-hitung 5,5 tahun Kemudian kepercayaan Yang berikan oleh pemerintah ini Banyak hal Harapan mereka Untuk Dalam melaksanakan itu Banyak harapan-harapan pemerintah Tetapi Saya minta maaf Apabila harapan pemerintah itu Tidak dapat saya Capai Karena itulah Yang saya tidak dapat capai Sesuai dengan harapan Orang tua Buat-buat Yang selanjutnya Dari Guru-guru kita Dan pegawai Ini tadi sudah disampaikan Pak Komite yang Dudung Termus Itu gelarnya disini Dia bilang begini Itu Pak Kepala sekolah Kalau Tampil ke depan begini Tidak bisa ngomong dia Tapi kalau maaf Lancar sekali Ya Artinya Berisiknya saya begini Bahwa Semua guru Yang ada disini Adalah Karena saya dituarkan Adalah Anak saya Orang tua saya Teman saya Dan partner saya Itu Jadi pada saat memang saya Bertindak sebagai Yang dituarkan Ya saya lakukan Tetapi saya bertindak Sebagai teman kita sahabat Itu yang saya Lakukan Jadi Saya minta maaf Kepada Bapak Ibu Guru Yang selama ini Baik sengaja Maupun tidak sengaja Yang saya sudah lakukan Kepada Bapak Ibu Yang tidak berkena di hati Tapi sedikit pun Tidak ada Artinya Urusan beribari Yang saya lakukan Adalah dinas Setelah itu Kita di luar Itu tidak adalah Teman Itu yang saya lakukan Ya Yang selanjutnya Sama juga dengan Pedawai Jadi saya minta maaf Apabila ada kata-kata saya Yang saya sudah tidak Berkenan Dan ada disampaikan Tanya-tanya Pohonnya begini Prinsip saya adalah Biarlah saya di Kalau benci mungkin Kalau kasar Tapi itu yang saya pakai Biarlah saya Tidak disuka Oleh masyarakat disini Biarlah saya tidak Disuka oleh Komite Biarlah saya Tidak disuka oleh Guru saya Dan PKW Yang penting Semua saya lakukan Ini untuk siswa Itu saya lakukan Kemudian Walaupun juga siswa Memperinci saya Tetapi ini Kebaikannya saya lakukan Itu Itu yang kita lakukan Selama ini Kemudian Bagian anak Sekalian Siswa Sama Jadi artinya Karena sudah Dibilang tadi disini Bahwa Kita disini kan 50% itu Entry 50% Teraja Baik guru Maupun Pegawai Jadi Saya berusaha Semaksimal mungkin Selama ini Bahwa Saya tidak Membedakan Dan mungkin Teman-teman dan siswa Juga merasakan Bahwa Itu adalah Anak saya semua Kalau saya Menghukum Atau Menghargai mereka Saya tutup mata Artinya tidak pernah Mudah-mudahan Yang saya lakukan Tidak pernah Membedakan Mereka Jadi Saya minta maaf Kepada anak Sekalian Apabila selama ini Ada hal-hal Yang saya lakukan Tidak berkenan Di Hati Anak-anak Sekalian Yang selanjutnya Ini yang Dibilang juga Dari Apa tadi Ibu Capa Ninas Bindah dari sini Dan menempat Lagi Tempat yang Bibi Saya tidak Tahu bahasanya Tapi bagi saya Dimanapun Ditempatkan Sama dengan teman Kemarin Setelah Diantik Saya bilang Sama teman Bahwa Seharipun Saya di sini Volumen kerja saya Tidak akan berkurang Begitu juga Nanti kalau Kan itu Tempat saya Yang dipindahkan Tetapi Kerja kita tetap Sama Itu yang saya Tetap Sampai sekarang Saya perlu bekerja Seperti yang biasa Ya Mudah-mudahan Juga nanti Doakan di tempat Yang baru Saya bisa Berkarya Artinya Melanjutkan Tugas dan tanggung jawab Yang diberikan oleh Beberita Ada juga Satu hari Yang disampaikan Ibu Jawah dinas Yang karakter siswa Literasi Dan lain-lain Kalau kita Lakukan di sini Yang literasi Memang itu Yang Reset juga Memang kita Lakukan literasi Tapi yang selama mungkin Kami lakukan awal-awalnya Literasi Tanpa dikontrol Kalau di sini Kami laksanakan Literasi itu adalah Semua siswa Punya buku Jadi siswa itu Kayak Kalau Anak kita Yang muslim Sudah dikasih Guru agama Untuk Ayat-ayatnya nanti Begitu juga kita Kristen Kristen pun dicatat Ayat banyak Dan itu akan direnungkan Jadi itu pun Kita Guru agama Nanti pada saat Mungkin semester Atau ini Itu dikontrol Jadi itu kita lakukan Jadi semua siswa Memang Kita bentuk 15 menit Sebelum Belajaran Kita mulai Itu kita lakukan Selama ini Artinya itu Kita sampaikan Mungkin tidak ada Yang perlu Saya sampaikan Mungkin itu saja Kemudian saya Minta maaf Sekali lagi Kepada kita semua Terutama Kepada Komite yang mewakili Anak Anak kita sesuai Baik yang Komite lama Atau yang Baru Kemudian saya ucapkan Selamat kepada Bapak Pustari Untuk melaksanakan Tugas yang baru Dan dikian Terima kasih Selamat siang Selamat siang Salam sejahtera Salam sejahtera Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak 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 Pustari Bapak Pustari Bapak Pustari SMA Saya dapat tugas Bapak Pustari Bapak Pustari Saya minta berdiri Pukul 7 Pukul 7 Atau kurang lebih lewat 5 Saya sudah sampai Itu kesan saya Jadi SMA Negeri 7 Ya Seperti itu Bapak Ibu Bahwa Konsepensi logis Dari sebuah Kepemimpinan Memang kita harus terima Berat Ringannya Memang kita harus terima Sehingga saya Tidak hentikan Bini yang memotivasi Teman saya Rekan-rekan guru saya Di SMA Negeri 7 Supaya bisa lebih maju Dan semoga bisa Lebih maju Hidup SMA Negeri 7 Tahap Kemudian Tiba lah saatnya Saya dapat Eskade politik Bahwa saya di SMA Negeri 9 Dan sejak saya SMA Negeri 9 Itu selalu saya balik Kalau saya lewat Kewakasa Saya tidak tahu ya Selalu saya balik Ada apa Nah inilah jawabannya Hari ini Ternyata Saya diberi tugas Di tempat ini Kedepannya Dan inilah jawabannya Hari ini Selama ini Saya hanya balik Oh ini SMA Negeri 9 Jauh juga saya Di badan saya Baik Bapak Ibu Tidak banyak mungkin Yang saya sampaikan Karena Tadi sudah disampaikan Semua sudah menyampaikan Saya Apa ya Di hati saya Di badan saya Mengetahkan bahwa Terlalu banyak Yang saya harus guru Dari rekan-rekan saya Sebagai kepala sekolah Ada senior saya Pak Marvin Ada senior saya Pak Roberto Terlalu banyak Bapak Ibu Dan sehingga saya Saya bisa mengungkatkan hari ini Karena saya belum Punya prestasi apa-apa Di kepala sekolah Di kepala sekolah Minimal Saya hanya Menyampaikan bahwa Gaya saya Itu tidak tahu marah Bapak Ibu Saya minta maaf Mungkin Bapak akan lihat Nanti kalau kita Perdekatan Saya lebih banyak Di ruangan guru Di ruangan saya Minta maaf Kita selalu Saya sampaikan bahwa Gaya kepemirian saya Tidak tahu marah Kalau perlu ditunjukkan Ditunjukkan Ya Bapak Ibu Tidak perlu kita marah Ngapain marah Bapak Ibu Kita ini orang sudah tua semua Marahnya lewat kepala Marahnya lewat kepala Lewat prestasi Bapak Ibu Terhadis Saya minta dibantu Bapak Ibu Selama saya tugas Di sini Minta dibantu Minta masukannya Apa yang kurang Saya lakukan Silahkan ditunjukkan Apa yang saya lakukan Silahkan diberi sarah Kita akan Malu sama-sama Sejahtera sama-sama Kolektif-kolekiam Itu misi saya Bapak Ibu Ketika diberikan Sampai Kolektif Ketika diberikan Kolektif-kolekiam Maju bersama Sejahtera bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Walaupun kita berkata Salam sejahtera Terima kasih Kepada semua Pengurus Kepada semua Anak Anak Kepada semua Terima kasih 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 Terima kasih